Hai assalamualaikum kembali lagi di channel Susi Kitchen kali ini kita akan membuat kuah tewan yuk ikutin apa aja bubunya jangan lupa klik tombol subscribe dan like nya ya bahan-bahan yang kita gunakan yang pertama bawang putih dan bawang merah kemudian udang ebi lalu bumbu bubuk tewan bumbu ini bisa didapatkan di warung-warung ya di Palembang banyak sekali yang jual bumbu ini harganya cuma 1500 kemudian bahan tambahannya satu buah bengkoang lalu jamur kuping secukupnya kemudian daun bawang lalu daun seledri nah ini semua bahannya ya kemudian bawang merah dan ebi kita campur rata campur lalu bumbu ini kita blender ya kita blender sampai halus nah seperti ini ya di blender halus kemudian bawang merah ini kita iris lalu bengkoang juga kita iris seperti ini sesuai selera ya boleh memanjang lebih tipis lagi atau seperti ini kemudian ini bu de apa sih jamur kuping udah kita rendem ya kemudian bawang daun bawang kita iris seperti ini nah ini nanti kita iris tapi terakhir aja ya karena ini untuk campuran akhirnya kemudian panaskan wajan kasih minyak goreng sedikit setelah panas lalu tumis terlebih dahulu bawang merah nah bawang merahnya tumis nanti bawang merah ini kita bagi dua ya yang pertama untuk taburan nanti dan yang kedua untuk tumisan bumbu jadi setelah menguning nanti bisa kita angkat nah ini udah mulai menguning nanti bisa kita bagi dua ya kita angkat segini nah ini hampir oh sedikit lagi ya nah kita ambil segini untuk taburan dan sisakan seperti ini kemudian bumbu halus ini kita tumis kita tumis sampai harum ya kemudian kita tambahkan bumbu halus tadi ya bumbu bubuk bumbu bubuk kering bumbu tewan kita masukkan satu untuk bungkus ini semuanya ya karena isinya tidak terlalu banyak jika teman-teman tidak punya bumbu bubuk bisa menggunakan lada lada bubuk lada bubuk juga bisa untuk bikin kuat tewan tapi kalau bumbu tewan ini aromenya akan khas sekali aroma tewan tumisnya sampai harum sampai matang ya kemudian jika sudah matang masukkan daun bawang yang udah kita iris tadi lalu kita masukkan juga jamur kuping yang udah kita rendam dan kita cabik-cabik lalu oseng sebentar kemudian masukkan bengkoangnya lalu tumis kembali jika semuanya sudah agak bengkoangnya agak lunak dan bumbunya matem bisa kita tambahkan nanti air ya untuk airnya 1,5 liter aja atau 1 liter ini cukup untuk 15 porsi ya kalau air 1 liter itu nah seperti ini ya lalu masak sampai semuanya mendidih nah ini ada terlihat item-item karena jamur kupingnya tadi ada yang tercabik kecil dan ada juga bawang goreng yang matangnya udah diatas tingkat rata-rata alias gosong sedikit lalu tambahkan garam kemudian tunggu sampai mendidih ya nah ini udah mulai matang jamur kupingnya tadi udah mulai merkah ukurannya agak lumayan gede ya kalau dia udah merkah tambahkan gula jika suka bisa pakai penyedap tapi jika enggak juga enggak papa enggak pakai penyedap rasanya juga udah enak kok nah seperti ini ya tampilannya cantik sekali nah ini udah mendidih nih udah mendidih dan bengkongnya udah lunak lalu kita masukkan nanti ya biji tekwan yang udah kita bikin tadi jika teman-teman belum tahu caranya membuat biji tekwan ada di video sebelumnya ya nah biji tekwan ini kita masukkan saya enggak masukkan semuanya ya saya masukkan cuma satu porsi jika teman-teman untuk bikin acara sebaiknya biji tekwannya masukkan semua juga enggak papa nah ini saya masukkannya cuma satu porsi aja lalu masukkan sedikit daun seledri untuk menambahkan aroma yang makin enak lalu direbus sebentar nah ini udah bagus banget biji-biji tekwannya udah empuk semuanya juga udah empuk dan rasanya enak sekali Taraaa tekwan ala sushi kitchen udah selesai tekwan ini enak sekali disajikan saat lagi hangat terima kasih yang udah klik subscribe dan terima kasih yang udah menyimak video ini sampai habis silahkan jika ada komentar atau saran klik di kolom komentar ya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati terima kasih